Intro Hai, saya Yunan dan di video kali ini saya mengasih 10 rekomendasi HP di bawah 2 jutaan terbaik pada bulan Juni 2020 Oke, smartphone dengan kisaran harga 1 juta hingga 2 jutaan rupiah bisa dibilang masuk kategori smartphone yang laku di pasaran Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat smartphone di bawah 2 jutaan sudah menyungguh kualitas yang memumpuni, performa yang baik, serta kamera yang cukup tajam dengan harga yang masih terjangkau Meniliki hal tersebut, berbagai vendor ponsel kemudian berlomba-lomba menularkan perangkat terbaik mereka di rentang harga ini Bagi kalian yang tertarik untuk membeli, berikut saya kasih rekomendasi HP harga di bawah 2 jutaan dengan spesifikasi bagus Yang pertama ada Redmi Note 8 3GB Redmi Note 8 di pasaran Indonesia dalam berbagai varian memori yang paling rendah, yaitu RAM 3GB dan RAM 32GB Bisa kalian dapat di bawah 2 jutaan dan menjadi salah satu rekomendasi terbaik dari saya Meski kalian bisa mendapatkan HP dengan RAM 4GB di kelas harga yang sama Namun Redmi Note 8 menawarkan sesuatu yang biasanya ada di smartphone kelas 2 jutaan ke atas Itu tak lain adalah kamera belakang yang terdiri dari 4 modul Secara keseluruhan, kemampuan kamera HP ini bisa dikatakan salah satu yang unggul di kelasnya Keuntungan lain membeli HP ini adalah layar IPS Full HD-nya yang luas dan di proteksi Gorilla Glass 5 yang kuat Bagian dapur pacu dan baterainya juga menawarkan nilai jualan yang baik Sehingga HP ini layak untuk kalian pertimbangkan Lanjut yang kedua ada Redmi Note 7 3GB Varian paling rendah Redmi Note 3 dengan RAM 3GB dan RAM 32GB bisa kalian dapatkan di bawah 2 jutaan Untuk spesifikasi yang ditawarkannya, harga tersebut terbilang cukup menggiurkan Bagaimana tidak, HP ini dibangun dengan sejumlah parameter smartphone kelas menengah yang biasanya dijual di atas 2 jutaan Pertama dari segi tampilan, layar Redmi Note 7 yang cukup luas sudah mengusung resolusi Full HD Serta dilindungi oleh Gorilla Glass Kemudian untuk dapur pacu, Redmi Note 7 ditenagai oleh Snapdragon 660 Yang performanya lebih bisa diandalkan untuk HP sekelasnya Begitu juga dengan baterai dan kamera yang tergolong memumpuni Lanjut yang ketiga ada Realme 5 Jualan utama HP ini terletak pada sektor dapur pacu, kamera, serta baterai Ketiganya memiliki daya tarik yang tinggi Sehingga varian paling rendah HP ini menjadi HP di bawah 2 jutaan yang layak dipertimbangkan Dengan harga yang terjangkau, kalian bisa mendapatkan beberapa hal yang biasanya ada di HP kelas menengah Dapur pacu Realme 5 jelas bisa diandalkan untuk melakukan tugas-tugas menengah dengan baik Kamera belakang yang terdiri dari 4 sensor juga siap menghasilkan bedikan dan rekaman yang berkualitas Jangan ditanya mengenai daya tahan baterainya Karena dengan kapasitas yang jumbo, Realme 5 siap menemani aktivitas keseharian kalian dengan sekali isu ulang Dan di posisi 4 ada Realme 5i 3GB Di Indonesia, Realme 5i tersedia dalam 3 varian memori Yaitu 3x32GB, 4x64GB, dan 4x128GB Varian terendah yang dijual di bawah 2 jutaan dan kedua lainnya memiliki harga jual yang tidak jauh berbeda Salah satu nilai jual utama dari Realme 5i adalah baterainya yang berkapasitas 5000mAh Dengan kapasitas sebesar itu, daya tahan baterai ini tergolong sangat baik Hanya saja, kalian harus puas dengan pengisian standar yaitu 10W Hal lain yang menjadikan andalan adalah pengaturan 4 kamera di bagian belakang yang kemampuannya lumayan bersaing di kelasnya Hape ini dirancang untuk pengguna muda yang hobi beraktifitas di luar ruangan Selain baterainya yang besar, Realme 5i juga dibuat cukup tangguh dari luar Dengan lapisan Gorilla Glass pada layar dan bodi yang dibuat tahan percikan Di posisi 5 ada Samsung Galaxy A20 Produk-produk smartphone Samsung identik dengan desain yang elegan Hal itu salah satunya terlihat pada produk entry level mereka Ya, ini Samsung A20 Desainnya yang simple namun stylish Membuat hape ini cocok digunakan siapa saja Salah satu hal yang menarik dari hape ini adalah Layar yang menggunakan panel Super AMOLED Meskipun resolusinya tidak Full HD Namun, kualitas tampilan mampu memberikan pengalaman visual yang berbeda kepada penggunanya Sebagai mana diketahui, panel Super AMOLED memiliki kelebihan tertentu dibandingkan dengan panel IPS Salah satunya adalah hemat daya Di bagian fotografi, Samsung Galaxy A20 hadir dengan pengaturan kamera yang terbilang layak di kelasnya Anda akan disuguhi dengan 2 modul kamera belakang yang terdiri dari lensa sudut lebar dan ultra lebar untuk tangkapan yang lebih luas Kemudian di posisi 6 ada Infinix Hot 9 Meski secara kualitas tidak jauh berbeda dengan beberapa pesaingnya Namun, Infinix Hot 9 memiliki kelebihan tersendiri di posisi saat ini Ini adalah hape sejutaan yang cukup menarik perhatian Hape ini kira-kira memiliki 3 nilai jual utama Pertama, Infinix Hot 9 menawarkan penyimpanan internal yang beberapa kali lipat lebih besar dari yang ditawarkan oleh hape lain di daftar ini Dengan demikian, kalian mungkin tidak perlu melakukan ekspensi dengan microSD dengan slot yang tersedia Yang kedua adalah baterai yang mengkapasitas jumbo yang sudah pasti memiliki daya tahan yang bagus Dan yang terakhir adalah desain kamera belakang yang lebih modern Meski kemampuan mungkin ada di bawah sejumlah hape lain di daftar ini Lanjut yang ketujuh ada Infinix Hot 8 Hape ini tampil apik dengan pilihan warna yang menarik Meskipun dipasarkan dengan harga di bawah 2 jutaan Hape ini menawarkan nilai lebih pada sektor memorinya Dengan RAM yang besar, hape ini menawarkan kinerja lebih unggul dibandingkan beberapa pesaing di daftar ini Di sektor pencitraan, Infinix Hot 8 telah mengusung pengaturan 3 kamera di bagian belakang Yang terdiri dari sensor sudut besar, sensor mendalam untuk efek bokeh, dan sensor cahaya rendah Pertimbangan lainnya terletak pada sektor baterai yang berkapasitas 5000 mAh Yang mampu bertahan lebih dari seharian Dan di urutan 8 ada Realme C3 Pilihan hape dengan baterai besar terbaik di angka sejutaan lainnya adalah Realme C3 Dalam situsnya, Realme menulis kalau baterai hape ini mampu bertahan hingga 20,8 jam untuk menonton Youtube Dan 10,6 jam untuk bermain PUBG Mobile Realme membekali perangkat dengan spesifikasi yang lebih banyak tangguh di kelasnya Seperti layar yang diproteksi dengan Gorilla Glass 3 dan bodi yang terbuat dari tahan percikan Bagian dapur pacernya juga dibuat bertenaga berkat dukungan chipset Mediatek Helio G70 yang gaming friendly Jualan utama dari hape ini adalah kamera Realme C3 mengusung pengaturan 3 kamera di bagian belakang Adanya lensa makro sebesar 2MP Membuat hape ini cocok bagi pengguna yang hobi motret dalam jarak dekat atau close up Dengan dukungan AI, kamera hape ini siap mengabadikan momen indah dengan layar Kemudian di posisi 9 ada Redmi 8 Redmi 8 adalah hape sejutaan lainnya yang dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh Namun tidak seperti beberapa pesaingnya Baterai Redmi 8 mendukung teknologi pengisian Quick Charge 3.0 dengan pengisian cepat Yaitu 18W yang dapat memangkas waktu pengisian jika dibandingkan dengan pengisian standar 10W Hape yang mendukung fitur infra merah ini juga dibuat lumayan tangguh dari luar Layar IPS HD Plus nya yang menawarkan tingkat kecerahan hingga 400 nits proteksi dan bergorilla glass 5 yang kuat Sementara itu bodinya dibuat tahan bercikan Hingga Anda tidak perlu khawatir saat tidak sengaja menggunakan poison cell saat kerintik hujan Dan yang terakhir di posisi 10 ada Infinix S5 Lite Jika kalian ingin merasakan pengalaman baru saat menggunakan ponsel Kalian bisa mencoba Infinix S5 Lite Ponsel sejutaan yang hadir dengan desain kamera dengan ponsel yang terlihat lebih modern Bukannya sekedar gimmick Namun kamera dengan hape ini memiliki kemampuan yang baik untuk selfie Sorotan lain hape ini adalah layarnya yang memiliki tingkat kecerahan yang bagus Dalam iklan Infinix menyebutkan kalau produknya ini memiliki tingkat kecerahan layar tipikal 480 nits Bagus untuk pemakaian di luar ruangan Baterai yang berkapasitas 4000 mAh membuat hape ini cocok bagi pengguna yang punya banyak aktivitas outdoor Sebenarnya cukup sulit memilih hape di bawah 2 juta terbaik yang ada saat ini Mengingat banyak hape yang berkualitas di kisaran harga tersebut Namun daftar harga tadi diharapkan dapat memberikan sedikit masukan bagi kalian semua Yang sedang kebingungan mencari hape murah berkualitas di bawah 2 juta rupiah Nah mungkin itu saja 10 rekomendasi handphone di bawah 2 jutaan pada bulan Juni 2020 Dari saya sampai jumpa di next video dan bye Terima kasih telah menonton!